Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang solih Kali ini Ustazah akan menyampaikan Materi pemantapan tema delaman Untuk persiapan kita UHA Silahkan disimak baik-baik ya Yang pertama Ustazah akan menyampaikan kembali Tentang kalimat perintah Kalimat perintah ini ditujukan kepada orang lain Untuk melakukan sesuatu Nah ciri khususnya adalah Akhir kalimat perintah Selalu diberikan tanda seru Jenis-jenis kalimat perintah Yang pertama ada perintah Contoh tutuplah jendela itu Jangan lupa tanda serunya ya Pergilah ke rumah nenek sekarang Itu yang perintah Yang kedua ajakan Ditandai dengan kata ayo atau marilah Contohnya ayo kita Solat berjamaah di masjid Marilah kita membaca doa dengan kusyuk Seperti itu Yang ketiga larangan Ditandai dengan kata jangan Tidak boleh atau dilarang Contohnya Jangan bersandar di tembok Dilarang parkir Seperti itu Materi yang kedua Yaitu Kata depan di Ke Dan dari Penulisannya harus terpisah Dari kata yang mengikutinya Contoh Aziz berangkat ke masjid Penulisannya Ke dipisah dari kata masjid Marwan Membuat mainan dari kardus bekas Kata dari dipisah dengan kata kardus Aku tinggal di Malang bersama keluarga ku Kata di dipisah dengan kata kota Malang Materi yang ketiga Yaitu menulis pesan singkat Atau biasa kita sebut dengan memo Menggunakan bahasa yang singkat Jelas dan santun Menunjukkan waktu yang jelas Yang terakhir yaitu Menulis tanggapan dan saran Tanggapan merupakan kalimat Yang menanggapi suatu permasalahan Ditandai dengan kata Menurut saya Atau menurut pendapat saya Sedangkan saran Merupakan kalimat yang menunjukkan solusi Dari suatu permasalahan Ditandai dengan kata Seharusnya atau sebaiknya Nanti silakan anak-anak Dilangi kembali Pembelajarannya di buku paket Apabila ada yang belum paham Silakan ditanyakan keusatannya Masing-masing Saya tidak akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!